Maka yang perlu diperhatikan ini lho pun fitnah, pengen menanamkan kebencian. Ketemu Kiai langsung dicari kejelekannya. Lho model manusia begini lho penghancur kerusahaan, buat kerusahaan. Haba'if dicari omongan Haba'if yang gak bener lalu dianggap. Anda mengambil kejelekan omongan dari Haba'if lalu anda ingin meredahkan Haba'if. Anda pun fitnah, siapa anda? Anda ingin mengadu menjadikan umat Nabi Wan bermusuhan? Mengejutkan polemik pro dan kontra ceramah Kiai Imaduddin Usman terkait nasab dan tes DNA para Haba'if yang terus diserukan dan diviralkan sejumlah media yang mendukung maupun menolak seruannya. Polemik yang menuai kontropersi dan tanggapan beragam dari orang-orang yang coba menyerukan asupan terbaik, kritik, dan fakta kebenaran hingga tanggapan keras coba diungkap sejumlah tokoh yang membahas kelayakan adab di atas ilmu yang menjadi sebuah keharusan. Sebagian pendukung Kiai Imad mengungkap bahwa apa yang disampaikan adalah sebuah fakta kebenaran yang layak dan wajar dibuktikan sebagai contoh kebaikan dan tidak ada maksud untuk membuat gaduh dan perpecahan umat Islam. Tetapi bagi pendukung yang cinta para Haba'if seperti Habib Rijik, Habib Bahar, dan Habib Lutfi menganggap bahwa apa yang disampaikan Kiai Imad CS tersebut jelas adalah sebuah kebencian kepada para Haba'if dan adu domba yang menimbulkan kisruh semakin meluas. Lantas bagaimana menikapi semua hal tersebut dan bagaimana mereka bisa berdiskusi yang baik hingga saling memaafkan dan berdamai mengingat para tokoh besar ini sama-sama mempunyai peran penting meski berbeda pandangan, selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Kita sudah ketahui bersama, kalau kita kerucukan kepada Habib Rijik Sihab di antara klan Mbak Alawi yang terkenal di Indonesia ini, kita ngomongnya Mbak Alawi di Indonesia lah di antara klan yang terkenal yang bisa dikatakan usianya sepuh, Habib Rijik Sihab dan juga ada Habib Lutfi yang katanya identik dengan ke-NU-annya. Habib Rijik Sihab ini yang bencinya banyak karena beliau terlalu tegas, terlalu depan melawan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di negeri ini. Apakah kedoliman-kedoliman yang terjadi kepada agama ataukah kedoliman-kedoliman yang terjadi kepada bangsa ini. Jadi ketika muncul sosok si Ibad Bin Sarman Al-Kabuli, kelompok-kelompok pembenci Habib Rijik ini senang ya saudara. Dan kelompok-kelompok pembenci ini biasanya tukang Ngabok, tukang Cina, tukang Maksia yang tidak sedikit di antara mereka yang jadi korban sweeping Laskar EPI. Yang mereka menaruh dendam karena mirasnya di obrak Amri, menaruh dendam karena tempat prostitusinya di obrak Amri. Lalu belum lagi pejabat-pejabat korum, oknum-oknum pejabat-pejabat yang korum, yang banyak dihantam oleh Habib Rijik. Lalu oknum-oknum pejabat yang banyak tersendak keinginan mereka sahwat-hawat napsunya. Karena bagaimana Habib Rijik selama ini tegas melawan kedoliman-kedoliman yang ada di negeri ini. Jadi terlalu banyak musuh beliau ini, terlalu banyak. Makanya ketika muncul si iman, itu adalah semua kesempatan yang sangat luar biasa yang padahal ini diindikasikan. Si iman ini yang dukung selain orang-orang asek, munafek, orang-orang baklul dumu, bahkan baklulnya baklul merokam. Tidak sedikit juga di antara mereka orang-orang yang kapir, yang pura-pura Islam. Sedere ceramah Kiai Imaduddin Usman soal nasab Baalawi yang sebetulnya sudah lama, namun masih terus saja diserukan dan belum berakhir sampai sekarang. Seruan yang akhirnya banyak digoreng sejumlah kreator dan para tokoh yang coba menanggapi ungkapan Kiai Imad kepada para habaib terkait ceramah ekstrim yang menyatakan Habib Rijik, Habib Bahar, Habib Lutbi, dan sejumlah Habib lainnya bukan keturunan Nabi. Hingga sebab dampak ucapan Kiai Imad C.S. tersebut menimbulkan pemandangan yang miris di mana sesama orang Muslim akhirnya saling serang mencari kesalahan satu sama lain. Apakah di kalangan ulama, ulama para Kiai atau dari para habaib, namanya manusia yang bisa melakukan kesalahan, bisa kesalahan perilaku, kesalahan pemikiran, dan seterusnya. Kalau Anda mencari guru yang tidak pernah bersalah sampai mati pun Anda tidak punya guru, nah sekarang ini yang menjadi masalah ada sebagian orang ingin mencari kesalahan, kelompok tertentu, untuk diangkat, untuk digunakan menjatuhkannya. Kalau begitu rumus hidup manusia, kayak begitu, itulah penghancur keindahan. Jadi tidak menemukan satu kelompok, kita cari jeleknya, lalu kita angkat. Nah model manusia begini lalu penghancur kerusahaan, muat kerusahaan. Habab dicari, omongan Habab yang tidak benar lalu diangkat, lalu mengatakan Habab begini doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Maka yang perlu diperhatikan, ini lalu pun fitnah. Pengen menanamkan kebencian. Ketemu Kiai, langsung dicari kejelekannya. Habab, khurafat semuanya. Loh, ada satu-dua Habab yang tidak sempat belajar dengan benar barangkali. Lalu omongannya salah-salah, apakah itu akan jadikan tata ukuran? Anda mengambil kejelekan omongan dari Habab, lalu Anda ingin merendahkan Habab. Anda pun fitnah, siapa Anda? Anda ingin mengandung, menjadikan umat Nabi Muhammad bermusuhan? Nanti ada orang yang memihak kepada Habab mungkin bukan dari orang-orang bijak. Dengan hawa nafsunya, mencari kejelekan para Kiai. Nah, ini kan jelek sisi-jelek juga. Jadi permasalahan kita bukan urusan Habab ada yang salah, gue suka ada yang salah. Manusia yang mencoba mengangkat ketidak, memekat sisi-sisi tertentu untuk membuat permusuhan. Penfitnah dia. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintaikan Allah. Semoga Allah menutup, menjauhkan kita dari menjadi ahli fitnah. Harapan kami adalah bertemu di dunia dengan cinta, selesai konflik, biarpun Anda dalam saya salah, Anda salah, misalnya ayo kita berdamai. Setelah itu bertemu kembali di surga. Kita sama-sama umat Nabi Muhammad. Ungkapan secara umum Bu Yahya Yahya ditujukan buat orang-orang yang cerdas, yang mampu melihat lebih dalam sebuah kebaikan, mampu mendengar keras dengan rasa hormat, mampu menjawab belantang dengan bijaksana, dan mampu mempertimbangkan dengan cermat, serta memutuskan dengan adil. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa, orang yang baik adalah orang yang selalu mencari peluang untuk bisa mencari sisi kedamaian dalam kondisi apapun. Sedangkan orang yang batil adalah orang yang selalu mencari kesalahan dan keburukan untuk menjatuhkan orang lain. Segeralah berdamai dan saling memaafkan dengan diskusi di tempat yang baik dengan cara-cara yang baik, karena siapapun manusia tak ada yang sempurna. Terima kasih telah menonton! Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhir sampai ke alam berzakita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang, rekan yang wakafnya BRA 1174-01-00554-560 atas nama pondok pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822-2847-0705. Berkeriskinya, anaknya anak soleh-soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.